Pasca back-out pada 4 Juni 2024 lalu, pihak PT PLN UID S2JP memastikan jika penanganan sudah dilakukan dan hingga Rabu ini pemulihan aliran listrik sudah mencapai 80% dengan prioritas pemulihan di fasilitas pelayanan publik. Terkait kondisi pemadaman aliran listrik atau blackout yang terjadi pada 4 Juni 2024 lalu, pihak PLN memastikan sudah menangani hal tersebut. Ditemui pada hari Rabu 5 Juni 2024, manajer komunikasi dan TJSL PT PLN UID Sumpsel, Jambi dan Bengkulu S2JP Iwan Aris Setiadi mengatakan pemadaman listrik yang terjadi di Sumpsel, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung disebabkan gagauan di sistem transmisi 275 kV antara lubuk ligau dan lahat. Saat ini petugas masih menelusuri penyebab pasti gangguan tersebut. PLN fokus dalam upaya pemulihan agar sistem kelistrikan bisa pulih dengan memprioritaskan pemulihan listrik di fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit, LRT, dan lainnya. Secara umum, ini karena gangguannya juga kita semua tahu ya, hampir melata di seluruh daerah. Jadi saat ini kita sudah hampir 80 persen sudah berhasil kita normalkan. Untuk lokasi-lokasinya ini tersebar. Jadi tidak secara parsial di satu daerah itu lebih banyak atau di daerah lain lebih sedikit yang padam. Hingga Rabu 5 Juni 2024 ini, upaya pemulihan aliran listrik sudah mencapai 80 persen. Proses pemulihan sendiri dilakukan secara bertahap dan diharapkan pemulihan aliran listrik dapat dilakukan sesegera mungkin. Ditambahkan Iwan Arisat Yadi, blackout yang terjadi ini hampir serupa dengan kondisi pada tahun 2022 lalu. Namun dampaknya jauh lebih luas lantaran terjadi di transmisi yang sudah interkoneksi. Kedepan, PLN akan berupaya meningkatkan keandalan sistem kelistrikan.